Ketua DPR Setia Nofanto dicegah untuk bepergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi selama 6 bulan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penyedikan yang dilakukan oleh KPK. DPR pun menanggapi pemberlakuan pencegahan ini. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Setia Nofanto tidak layak untuk dicegah oleh KPK. Karena itu Fahri menyatakan akan mengirim nota keberatan atas pencegahan kepergian Setia Nofanto. Fahri menilai Setia Nofanto merupakan Ketua DPR yang juga memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya di luar negeri. Sementara itu terkait pencegahan Ketua DPR Setia Nofanto ke luar negeri, Presiden Joko Widodo mengaku belum menerima tembusan surat pencegahannya dan enggan mengomentari lebih lanjut. Sampai hari ini belum sampai di meja saya. Tolong ditanyakan kepada Menteri Hukum dan HAM. Sampai saat ini belum sampai di meja saya. Jadi saya belum bisa komentar. Saya belum tahu kalau nanti surat itu sampai di meja saya. Saya buka, saya baca, baru saya bisa komentar. Jika Presiden tak banyak berkomentar lain halnya dengan Wakil Presiden Yusuf Kala, JK mengatakan KPK adalah lembaga independen yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. JK pun akhirnya meminta agar DPR dan masyarakat bisa menghormati proses hukum yang sedang bergulir. DPR surat di Presiden soal cekal Pak Seto. Ya ini kan KPK lembaga independen. Tidak ada yang bisa diintervensi. Presiden pun tidak bisa diintervensi. DPR juga. Kita lihat proses hukumnya, kita menghormati proses hukum. Tidak akan menimbulkan semacam kegaduhan lagi Pak di parlamin? Saya tidak, ya tidaklah. Ini kan semua. Parlamin itu sangat menghormati hukum. Salah satu alasan KPK mencegah Ketua DPR lantaran Setia Novanto adalah salah satu saksi penting untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. Sebelumnya dalam dakwaan Sugiharto, nama Setia Novanto kerap disebut sebagai salah satu pihak yang berperan dalam pengadaan KTP elektronik dengan anggaran mencapai 5,9 triliun rupiah. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.